Pemirsa warga Jalan Bengkidang, Kota Kuala Tungkal, RT 05, Kelurahan Tungkal 3, Senin pagi dibuat heboh. Pasalnya di salah satu tong sampah yang ada di Jalan Bengkidang, ditemukan tas kertas coklat berisikan jasad bayi oleh petugas kebersihan. Jasad seorang bayi ditemukan di Jalan Bengkidang, RT 05, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, pengguna jalan tampak berhenti melihat penemuan jasad bayi tersebut. Salah satu petugas kebersihan, Dedy, mengatakan saat penemuan tersebut, ia merasa adik melihat tumpukan sampah ini yang terdapat sebuah tas kertas coklat dan terasa berat. Tanpa rasa curiga, akhirnya ia langsung membuka tas kertas coklat tersebut. Alhasil, ia bersabarkannya sontak terkejut. Sebab kertas tersebut berisikan bayi yang terbungkus dengan kain putih. Ia pun kemudian langsung memberitahu warga sekitar, berselang beberapa menit akhirnya petugas kepolisian datang menuju TKP, tempat jasad bayi ditemukan. Pas kita ngambil sampah apa? Pas ngambil sampah lah, bang. Kita biasa mulung apa? Tak? Tak, kami ini. Dinas? Dinas? Dinas dari DLH? Berarti pas kita awal itu tengok, sudah kayak gitu ya? Bau apa, seperti apa? Ya, tak ada bau, bang. Kan biasa kami ini kan suka membongkar sampah nih. Kadang cari pilih-pilih. Tidak, kan posisi itu, apa ini, tas merahnya HM. Rasanya ada sepatu atau apa kan, tuh. Kami lah kan. Jadi kan buka lah, ke kotak dalam, itulah terkejut. Jadi, kawan-kawan mesti kan nengok, betul apa bukan. Kalau kami pas buka, terus terkejut lah. Iya, iya. Pas kita buka, apalah isinya? Itulah nih, pas kita buka, bayi itu, bukalah biru. Biru. Terkejut kami, kawan-kawan. Sementara itu, Kapolres Tanja Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, berdasarkan informasi, masyarakat petugas langsung turun ke lokasi tong sampah tersebut. Kejadian tersebut sekitar pukul 09.20 waktu Indonesia Barat, pada saat petugas kebersihan menganggut sampah. Terkait kejadian tersebut, petugas telah melakukan identifikasi lokasi kejadian, serta memasak garis polisi, dan melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus tersebut. Jaset bayi yang ditemukan saat ini telah dibawa menuju rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal untuk dilakukan visum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita berbuka tadi pagi, kita pukul 09.20. Kita mendapatkan informasi dari petugas kebersihan, dan kita membuka sebuah tas warna coklat di tempat sampah, jadi bisa dibuka ruangan Tunggal 3, setelah dibuka oleh petugas tadi, menemukan di dalam ada mayat bayi, masih juga dibuka situs sinis kelamin dan juga penyebab kematiannya. Dan ini jelasnya kita bawa ke RSUD untuk kita lakukan otopsi, dan untuk orang tua maupun pelaku yang membuang bayi itu semua, sementara masih dalam proses penyelidikan. Informasi berawal dari laporan sel, Pak? Ditemukan oleh petugas kebersihan. Petugas kebersihan, Pak? Ya, petugas kebersihan, karena ini lokasinya juga di tempat sampah, tempat penggunaan sampah tersebut umum. Dari pada saat petugas akan mengakut sampah, menemukan kantong berwarna coklat atau otoperas dibuka, ternyata di dalam ada seduta petugas, dan juga di dalam petugas ada bayi yang terus dikait berwarna. Surya Kordiawan, Cek TV, melaporkan.